Halo teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang pada video tutorial Warung Belajar Masih bersama saya Arisam Sudin Dalam video tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengirimkan file dengan ukuran yang besar melalui aplikasi WhatsApp Seperti yang teman-teman ketahui bahwa WhatsApp sendiri itu memperbolehkan kita untuk mengirimkan file ya Tapi mereka membatasi ukuran file yang dikirim Kalau saya membaca di situs resminya WhatsApp sendiri itu, mereka membatasi 100MB untuk file yang bisa dikirim Nah lalu bagaimana kalau kita ingin mengirimkan file dengan ukuran besar, kita akan bahas di tutorial kali ini Baik langsung aja kita mulai untuk tutorialnya Oke ya kita mulai untuk tutorialnya Karena disini saya akan mengirimkan file dengan ukuran yang besar Besar disini adalah melebihi ya, melebihi ukuran maksimal yang diperbolehkan oleh WhatsApp Yaitu 100MB Jadi disini saya akan mengirimkan file dengan ukuran yang lebih dari 100MB gitu ya Nah untuk langkah awal disini kita harus mengupload file tersebut terlebih dahulu ya Ke dalam media penyimpanan online Dalam hal ini saya akan menggunakan yang namanya Google Drive Nah buat teman-teman yang belum tahu Google Drive Jadi Google Drive itu adalah web punya si Google Yang bisa kita gunakan sebagai media penyimpanan online Untuk versi free nya Itu teman-teman bisa menggunakan penyimpanan ini dengan ukuran 15GB teman-teman ya Dan biasanya Google Drive itu juga otomatis akan terinstall saat teman-teman menggunakan smartphone Android ya Biasanya posisinya disini teman-teman Di Google Lalu disini ada Drive ya Ini tertulis Drive Nah teman-teman bisa masuk dulu Drive seperti ini Biasanya juga teman-teman otomatis masuk ke dalam akun Google ya Otomatis biasanya Karena kalau Android biasanya kan otomatis connect dengan Google ya akunnya Nah disini saya sudah masuk ke Google Drive Tampilannya kayak gini Lalu berikutnya sebelum kita mengupload Kita harus membuat folder terlebih dahulu Agar nanti filenya itu lebih termanajemen Saya klik disini tanda plus ya Lalu berikutnya saya klik folder Agar dia membuat folder baru Lalu disini saya tuliskan untuk nama foldernya Semisal tes upload Semisal kayak gini ya Lalu saya klik buat Oke ya itu sudah terbuat folder baru Tes upload Saya buka ya Saya klik untuk masuk ke dalam folder tersebut Lalu berikutnya disini saya akan mengupload untuk filenya Saya klik ini ya Saya klik tanda plus Lalu berikutnya saya klik upload Seperti ini Lalu berikutnya saya akan pilih untuk file yang akan saya upload Tadi saya itu ada di folder download ya Folder unduhan Nah ini ya Saya punya sebuah file dengan ukuran 133 MB ya Ini yang akan saya upload Saya klik Seperti ini Nah silahkan ditunggu untuk proses uploadnya ya Ini sedang loading upload filenya Oke ya teman-teman Disini kita sudah berhasil untuk mengupload file tersebut Berikutnya kita akan men-generate link ya Dimana link tersebut nantinya akan kita kirimkan melalui aplikasi Whatsapp Klik disini ya Titik 3 teman-teman Lalu berikutnya klik di bagian kelola orang dan link Nah seperti ini Lalu berikutnya disini kita akan men-setting untuk bagian pembatasan dari setelan linknya ini Saya klik ubah Lalu berikutnya di bagian dibatasi ini Saya klik lagi Nah disini teman-teman bisa pilih aja siapa saja yang memiliki link Jadi siapa saja yang memiliki link nanti otomatis bisa mendownload kayak gitu Saya pilih siapa saja yang memiliki link Oke tunggu beberapa saat Oke Berikutnya disini ada pengakses lihat saja Saya pilih Disini ada 3 pilihan ya teman-teman Yaitu pengakses lihat saja Pemberi komentar dan editor Disini teman-teman bisa pilih yang pengakses lihat saja Agar nantinya orang yang mendapatkan link tersebut Itu hanya boleh mendownload saja Nggak bisa ngedit kayak gitu Oke ya saya back Lalu berikutnya disini Ini saya klik ada kayak Itu ya Icon rantai ini saya pilih Klik Nah otomatis Kita sudah mendapatkan untuk link dari filenya Nah berikutnya kita bisa mengirimkan dari link tersebut Oke saya buka whatsapp Oke setelah saya masuk ke whatsapp Lalu saya coba kirimkan ke kontak ini ya Ini saya tuliskan Bro Ini linknya Lalu saya paste disini Tahan tempel Lalu saya klik kirim Nah ini kita sudah mengirimkan linknya Sekarang kita coba untuk menampilkan dari smartphone yang kita kirimi WA ini ya Lalu kita coba untuk mengklik link tersebut apakah bisa mendownload atau enggak Oke teman-teman saya sudah menampilkan dari tampilan smartphone yang mendapatkan pengiriman pesan Tadi ini ya Ini saya buka aja Ini linknya ya Tadi yang kita kirimkan Lalu saya coba klik Maka kita dibawa ke browser seperti ini Lalu berikutnya kita bisa klik download Nah seperti ini ya Ada tulisannya seperti ini Lalu klik download anyway Nah otomatis dia akan mendownload dari file tersebut Nah kayak gini ya teman-teman Baik sekian dulu teman-teman tutorial kali ini Kita sudah belajar bagaimana caranya untuk mengirimkan file dengan ukuran yang besar Melalui aplikasi whatsapp Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya